Harimau kemalap putih jilid 25. Bila ada orang ingin membuatmu terperanjat, care yang terbaik untuk menghadapinya adalah balas memandang ke arahnya sambil tertawa. Sebab tertawa selain bisa membuat kau menjadi tenang dan pikiranmu mengendur, orang yang ingin membuatmu terkejut itu jika melihat kau masih bisa tertawa, mungkin saja dia malah akan dibikin terperanjat sendiri. Asal kau bisa menggunakan tepat pada waktunya, tertawa pun merupakan suatu senjata yang paling mujarab. Sekarang Buki pun sedang belajar untuk mau pergunakan senjata semacam itu. Yang lebih benar lagi, ternyata si Kongcu gemuk itu pun sama pandainya mempergunakan senjata semacam itu. Ia juga sedang tertawa. Tertawanya itu kelihatan seperti agak ketolol-tololan, jauh berbeda dengan senyuman Buki yang begitu menawan hati. Sebab daging di atas wajahnya itu sesungguhnya terlalu banyak, panca indiranya hampir boleh dibilang disatukan oleh daging lebih. Ini membuat tak tampangnya seakan-akan ngurung dan sedih sepenajang masa, sepertinya ia tak pernah merasakan senang atau gembira. Untung saja Buki sudah tak akan dapat ditipu lagi oleh tampang wajahnya itu. Katanya sambil tersenyum. Tentunya kau tidak menyangka bukan aku bisa berada di dalam peti matimu yaa, aku memang sama sekali tidak menyangka setelah tersenyum kembali ujarnya. Manusia semacam kau ternyata masih bisa masuk ke dalam peti mati tersebut, sesungguhnya hal ini merupakan sesuatu kejadian yang tidak gampang. Untung saja belakangan ini tubuhku bertambah kurus, aku bisa melihat wajahmu pasti sudah berubah kurus banyak. Jika harus kurus terus, bagaimana jadinya nanti sesungguhnya aku harus bertambah kurus sedikit lagi? Kenapa sambil bermuram dua jasi kongcu gemuk menghela nafas panjang? Aai, karena meski aku bisa masuk ke dalam, ternyata sekarang tak bisa keluar dari sini. Buki memandang ke arahnya dengan wajah menunjukkan simpatik, katanya, sudah barang tentu kau tidak ingin berbaring terus di dalam peti mati itu untuk selamanya bukan yaa, aku tidak ingin sahut kongcu gemuk itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Kau harus segera mencari suatu akal yang baik untuk mengatasi kesulitan ini aku lihat, agaknya kau tak akan menarikku bangun dari dalam peti mati ini yaa, aku tak akan berbuat demikian, Buki harus mengakui kebenaran dari ucapan tersebut. Karena kau takut aku menyergapmu menggunakan kesempatan tersebut, Buki kembali mengakuinya. Yeaa, seorang harus berhati-hati di dalam melakukan pekerjaan apapun selama dia masih bisa berhati-hati. Dapatkah kau membantu aku untuk mencarikan suatu akal lain dapat bagaimana caranya? Cepat katakan. Paha ayam itu segera akan habis kau makan, bilakah sudah tidak makan ayam nanti, kau pasti akan menjadi kurus karena kelaparan. Diawasi orang itu atas sampai ke bawah, kemudian dengan wajah gembiria ia berkata lagi, kalau dilihat dari bentuk badanmu sekarang, paling tidak harus menahan lapar selama 7-8 hari lamanya sebelum dapat merangkak bangun dari situ. Kongcu gemuk itu menjadi ketakutan setengah mati, sambil menunjukkan mimik wajah seakan-akan setiap saat bakal menangis, katanya, kalau harus menahan lapar selama 7-8 hari, bukankah aku bakal mati karena kelaparan? Apakah kau tak mampu? Aku tak akan mampu. Keras semacam itu tak akan mampu kulakukan, kelaparan sehari saja aku bisa gila jadinya. Di tatapnya wajah Buki dengan muka minta belas kasihan, terusnya, bukankah tadi kau masih bilang bahwa kita adalah teman, kau harus menolong aku. Buki menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku pun sangat ingin menolongmu, cuma sayang aku sendiri pun tak menemukan suatu care yang baik untuk menolong dirimu. Mendadak ia berkeplok tangan sambil tertawa, serunya, ah 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 ah, aku punya akal bagus, aku masih mempunyai sebuah akal lagi untuk menolongmu. Akal apakah itu? Asal daging badanmu kupotong sedikit saja, miscaya kesulitan ini bakal teratasi. Tapi berapa banyak yang harus dipotong? Seru Kongcu gemuk itu lagi terkejut. Tak usah dipotong terlalu banyak, paling banter cuma 7-80 kati saja. Agaknya ia sendiri pun merasa care ini paling baik, sehingga tanpa bisa ditahan lagi dia tertawa terbahak-bahak. Belum lama dia tertawa, peti mati itu mulai gemerutukan nyaring. Kemudian, peti mati yang terbuat dari kayu jati itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Buki tak bisa tertawa lagi. Ia cukup mengerti bahwa kayu jati adalah kayu yang kuat, keras dan tahan lama, tapi sekarang dengan metu kepala sendiri, ia saksikan kemampuan orang itu untuk menghancurkan kayu jati tersebut dengan pancaran tenaga dalamnya, siapa saja yang menyaksikan kejadian ini pasti tak akan mampu tertawa lagi. Kongcu gemuk itu pelan-pelan sedang duduk di atas hancuran peti mati itu, kemudian katanya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Agaknya aku tak perlu diiris atau disuruh puasa lagi, nasibku benar-benar amat mujur. Sambil berdiri dan menepuk bajunya, dia melanjutkan. Sekarang, agaknya aku harus memperkenalkan diriku sendiri. Sambil menuding hidung sendiri dengan jari tangannya yang gemuk dan putih, dia meneruskan, Aku si Tong, bernama Tongkoat. Kejadian masa lalu Tongkoat? Si Kongcu gemuk yang bebal, ketolol-tololan dan selalu bermuram durja itu ternyata bukan lain adalah Tongkoat. Rupanya itu bersih, luas dan udaranya segar. Buki duduk dam di atas sebuah kursi di dekat jendela, tiba-tiba ia berkata, Tongkoat, apakah namau berasal dari huruf Koat, yang bernama kekurangan? Tepat sekali. Namamu sungguh merupakan sebuah nama yang sangat baik, baiknya bukan kepalang. Waktu itu Tongkoat juga telah duduk. Apabila manusia macam-semacam dia itu bisa duduk, tentu saja ia tak akan berdiri saja. Sayangnya ia tak sanggup untuk duduk di atas bangku, maka terpaksa ia cuma duduk di atas pembaringan, sambil menyeka keringat dan mengatur napas yang terengah-engah. Katanya, sedari dulu kau sudah pernah mendengar namaku YAA, banyak sekali yang sudah ku dengar tentang dirimu, persoalan apa saja ada orang berkata, kau adalah salah seorang manusia yang paling menakutkan di antara Tong bersaudara, ada pula yang mengatakan kau adalah siluman aneh, sebenarnya aku sama sekali tidak percaya, bagaimana sekarang-sekarang aku sudah percaya, Tongkoat segera tertawa terbahak-bahak, sedemikian kerasnya suara tertawa itu sehingga napas pun ikut terengah-engah. Kembali Buki berkata, Loh Sian Seng yang pura-pura mabuk itu sebenarnya sudah mampu untuk menerima bidikan panah yang dipancarkan oleh Hak Kihan, kenapa secara tiba-tiba ia melarikan diri. Sebenarnya selama inipun aku merasa tidak habis mengerti dengan persoalan ini, dan sekarang tanya Tongkoat lagi. Sekarang aku sudah mengerti, kenapa ia melarikan diri sebab walaupun dia tidak terkena anak panah yang dibidikan oleh Hak Kihan, tapi ia sudah terkena senjata rahasiamu. Oyea Hak Finhon memiliki tenaga yang besar dan kuat, sekali bidik panahnya bisa meluncur dengan disertai desingan angin yang amat tajam, yaa, tenaga yang dimiliki saudara itu sesungguhnya memang tidak terlalu kecil, Tongkoat membenarkan. Waktu itu, Lao Sian Seng tersebut cuma mendengar desingan angin tajam yang terbawa oleh anak panah tersebut, tapi tidak memperhatikan kalau senjata rahasiamu juga pada saat yang bersamaan dibidikan keluar, menunggu ia merasakan akan hal ini, keadaan sudah terlambat, yaa, memang sudah terlambat tentu saja dia pun tahu sampai di manakah kelihayan dari senjata rahasia yang dimiliki keluarga Tong, demi menyelamatkan selembar jiwanya, mau tak mau terpaksa dia melarikan diri. Tongkoat segera menghela nafas panjang. Aai, sayang sekali selembar jiwanya juga mungkin sulit untuk dipertahankan lagi, kau menyuruh Hektihan menghadapi mereka, tujuannya adalah membiarkan mereka bertarung sendiri, sementara kau akan menjadi seorang nelayan yang beruntung, Tong Giok adalah saudaraku, kalau aku turun tangan sendiri, mereka pasti akan menggunakan Tong Giok untuk menggerta aku, terpaksa aku harus menggunakan care ini agar mereka sendiri pun tidak tahu apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi, sambil bermuram durja, kembali ia menghela nafas panjang, katanya, kau adalah sahabat karibnya Tong Giok, tentunya kau juga harus mengerti akan kesulitan yang sedang ku hadapi. Kau sepantasnya memaafkan diriku, kau juga tahu kalau aku adalah sahabat karibnya Tong Giok tentu saja aku tahu, kalau bukan sahabat karibnya, mengapa kau mesti bersusah payah untuk mengantarnya pulang sekarang, tentunya ia sudah kau antar pulang ke benteng keluarga Tong, bukan luka yang dideritanya tidak enteng, aku harus berusaha keras untuk mencari orang serta menyembuhkan luka yang dideritanya itu, setelah tertawa, katanya lagi, sebetulnya aku ingin meninggalkan perempuan yang tak suka memakai pakaian itu untukmu, tapi aku tahu kau pasti tak akan mampu untuk menghadapinya, maka terpaksa aku harus menggotong peti mati itu berikut kedua orang tersebut pulang ke benteng keluarga Tong. Kemudian mengganti sebuah peti mati lain kemari. Jadi kalau begitu, kau memang bermaksud baik kepadaku, sepantasnya kalau ku ucapkan banyak terima kasih kepadamu, yaa, aku memang bermaksud baik, terima kasih, tak usah sungkan-sungkan selama tinggal Tong keat menjadi tertegun. Apa artinya selama tinggal serunya? Selama tinggal artinya adalah aku minta kepadamu untuk pergi meninggalkan tempat ini, mengapa kau harus pergi sebab aku sudah tiada perkataan lain-lain lagi untuk dibicarakan dengan dirimu? Mengapa sudah tiada perkataan lain lagi? Buki tertawa dingin, serunya, kau toh sudah tahu kalau aku adalah sahabatnya Tong Yeok, tapi di dalam persoalan apapun kau selalu mengelabui diriku, selalu menggoda aku, membuat aku sendiri pun menganggap diriku sebagai orang bodoh, apalagi yang harus ku katakan lagi kepadamu semakin berbicara ia merasa semakin gusar, sehingga akhirnya dia berteriak keras, selama tinggal kali ini dia yang pergi lebih dulu, sambil beranjak tanpa berpaling lagi segera pergi meninggalkan tempat itu. Ranjang sudah barang tentu tak akan diletakkan di depan meja. Sebetulnya Tong keat masih duduk di atas ranjang, tampaknya untuk berjalan selangkah saja sudah henggan. Tapi, ketika Buki sudah hampir sampai di depan pintu, ternyata Tong keat sudah berdiri di sana. Sekalipun di sana ada seorang yang bertubuh lebih kurus daripada Tong keat, Buki pun jangan harap bisa keluar dari sana. Apa arti dari kata selama tinggal? Tentunya kau cukup memahami, bukan yaa, aku merasa paham sekali, kalau toh kau renggan pergi, terpaksa aku yang harus pergi meninggalkan tempat ini, kau jangan pergi dulu, jika kau pergi maka aku bisa payah, kenapa? Sebab nenek moyang kami menyuruh aku untuk membawamu pulang ke rumah, siapakah nenek moyangmu itu? Nenek moyang kami itu adalah nenek Tong Giok, atau ibu dari ayah kami Chiang Bun Jin dari keluarga Tong di wilayah Sao Chuan adalah Tong Chiu. Ho Chiang Seng ini selama hidupnya jarang sekali berkelana di dalam dunia persilatan, dia pun belum pernah melakukan suatu perbuatan yang menyalahi orang lain, akan tetapi nama besarnya telah termasuhur di seantro jagad. Orang semacam ini tentu saja seorang yang punya Ho Chi, lagi pula seorang yang bisa berumur panjang. Selama hidupnya dia mempunyai tiga orang istri dan mempunyai tiga orang putra, Lotoa adalah Tong Koat, sedang si Bungsu adalah Tong Giok. Masih ada seorang lagi adalah Tong Owu yang beberapa tahun belakangan ini nama besarnya makin lama semakin termasuhur di dalam dunia persilatan. Selama dua tahun belakangan ini, nama besar Tong Owu boleh dibilang hampir sejajar dengan nama besar dari Tong Gi Sian Seng di masa lampau. Sekarang, lambat laun buki mulai percaya bahwa di antara saudara keluarga Tong, sesungguhnya yang paling menakutkan bukan Tong Owu, melainkan adalah Tong Koat. Kata Tong Koat, selama hidup, orang yang paling ku takuti bukan lain adalah nenekmu yang kami itu, kau takut, aku tidak takut, bukankah kau adalah sahabat karibnya Tong Giok tiba-tiba Tong Koat bertanya. Tentu saja bila nenek dari sahabat karibmu ingin bertemu dengan kau, mengapa kau tidak pergi menjumpainya sesudah termenung sebentar, akhirnya buki menghela nafas panjang. Seandainya dia orang tua benar-benar hendak menyuruh aku ke sana, terpaksa aku harus ke sana juga, tentu saja dia harus pergi, sesungguhnya dia memang akan ke sana, sebab tujuan yang sebenarnya adalah berkunjung ke benteng keluarga Tong. Tadi sebetulnya dia sedang memasang perangkap maju kemudian mundur lebih dulu, sebab berhadapan dengan manusia seperti Tong Koat, tentu saja dia harus menggunakan sedikit akal. Karena itu dia tetap berusaha untuk mendebat, katanya, tapi, aku tak dapat pergi dengan begitu saja pada saat ini, kenapa sebab sekarang, bahkan aku sendiri pun merasa diriku adalah seorang tolol, seorang tolong yang asli akhirnya Tong Koat memahami juga arti dari perkataannya itu, dia berkata, apakah kau menginginkan diriku untuk menceritakan kejadian ini dari awal sampai akhir buki tidak menjawab. Tidak menjawab biasanya berarti telah mengakuinya. Tong Koat segera berkata, bukankah peti mati ini kau beli di sebuah toko penjual peti yang memakai mereka Luan Ki? Benar tahu ke pemilik toko peti mati Luan Ki tersebut, bukankah seorang suciu yang berasal dari Luwijiu? Benar bukankah dia secara khusus mengirim dua orang putra untuk menghantar peti mati itu ke rumah penginapan yang kau tinggal itu, bahkan membantu dirimu pula untuk membaringkan orang itu ke dalam peti mati, dari mana kau bisa mengetahui tentang soal ini terus terangku beritahukan kepadamu, mereka tidak si Chiu melainkan si Tong. Chiu Tao ke tersebut adalah seorang saudara Tong yang agak jauh dari keluarga kami, mereka semua kenal dengan T.O.G.Yok, maka begitu kau berangkat mereka lantas mengirimkan berita ini kepada ku lewat burung merpati buki seperti agak tertgegun setelah mendengar perkataan itu. Padahal persoalan tersebut adalah diketahuinya sedari dulu. Chiu Tao ke seperti juga si gemuk si Ong yang menjual daging, mereka adalah matematik keluarga Tong yang semuanya disiapkan di situ. Itulah sebabnya mengapa ia sengaja membeli peti di rumah penjual peti mati tersebut kemudian sengaja membiarkan mereka melihat diri Tong Chiu Tao. Tapi sekarang dia harus memperlihatkan wajah kekagetan yang luar biasa. Sekarang, dia baru tahu kalau dirinya berbakat yang baik sebaiknya untuk bermain sandiwara bahkan dia sendiri pun hampir tidak mempercayainya. Tiba-tiba Tong Koak berkata, kau tahu siapakah lo sian seng yang secara tiba-tiba melarikan diri itu buki segera menggeleng. Sekarang dia masih dalam keadaan terkejut, sepatah kata pun tak sanggup dia ucapkan, maka dia hanya bisa menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia si San Teong Koak menerangkan. Sekarang buki sudah dapat berbicara lagi, dia berkata, banyak sekali ornak si San di dunia ini. Tapi pada generasinya neneku dulu, orang yang paling termahur namanya di dalam dunia persilatan adalah orang si San. Tapi aku dengar orang yang paling tersohor di dalam dunia persilatan. Waktu itu bukan si San, melainkan si Li Kau maksudkan si Oli Tem Hoa. Benar yang dimaksudkan sebagai si Oli Tem Hoa, Li kecil pengintip bunga, adalah Li San Hoa An. Golok terbang si Oli, tak pernah meleset dari sasaran. Bukan saja dia adalah seorang dewa golok, dia pun dewa di antara manusia. Seribu tahun kemudian mungkin manusia dapat menciptakan sejenis senjata yang jauh lebih cepat, tepat dan dasyat daripada golok terbangnya Li San Hoa An. Tapi di dunia ini, selamanya tak akan menemukan si Oli Tem Hoa kedua. Bayangan dalam benak manusia, selamanya juga tak dapat digantikan oleh orang kedua. Tiong Kauat tak bisa tidak harus mengakui akan tepatnya pandangan Buki, siapapun di dunia ini mau tak mau harus mengakui akan kebenaran ucapan tersebut. Menyinggung soal golok terbang si Oli, bahkan Tiong Kauat sendiri pun menunjukkan sikap yang sangat menghormat. Sampai saat ini, belum pernah kudengar ada manusia lain yang jauh lebih mengesankan dan jauh lebih terhormat daripada dirinya di dunia persilatan ini tapi di dalam kitab senjata tajam yang disusun oleh Pek Siaw Seng. Siaw Lihwitu tidak tercantum pada barisan pertama. Tempat pertama diisi oleh Tian Kiet Kun hal ini merupakan kenyataan, Buki tak bisa tidak untuk mengakui kebenaran dari ucapan tersebut. Pek Siaw Seng adalah seorang manusia yang pintar dan tersohor dalam dunia persilatan waktu itu, dia selain cerdik, pergaulannya luas dan lagi pula berpengetahuan luas. Sekalipun ia pernah berbuat suatu kesalahan besar yang tak bisa diampuni di masa tuanya karena kecerdasan yang dimilikinya. Tapi ketika ia menulis kitab senjata tajam, sikapnya sangat adil dan tidak berat sebelah. Oleh karena itu orang persilatan pada waktu itu merasa bangga sekali bila namanya dapat turut tercantum di dalam kitab senjata tajam. Dalam kitab senjata tajam itu, Toya dari Tian Kilo Jin serta gelang dari Sang Kuan Kim Hang berada di urutan atas dari nama Siaw Lihwitu. Kemudian meskipun Tian Kilo Jin tewas di tangan Sang Kuan Kim Hang, sedangkan Kim Hang juga rewas di ujung golok terbang Siaw Lihwitu. Akan tetapi tak ada orang yang beranggapan bahwa urutan nama dari Pek Siaw Seng itu tidak adil. Sebab unsur paling penting yang menentukan menang kalahnya suatu pertarungan, bukanlah pada ilmu silat belaka, tapi situasi, keadaan, kondisi badan serta perasaan mereka pada waktu itu, juga merupakan unsur penting yang menentukan kalah menang mereka. Tian Kilo Jin si Sang Kata Tong Kuat, Lo Sian Seng yang pandai berpura-pura mabuk itu adalah keturunannya. Sekalipun kepandainya menotok jalan darah bukan tiada tandingannya di dunia ini, akan tetapi jarang sekali ada orang yang sanggup untuk menandinginya pelan-pelan dan melanjutkan, San Lo Sian Seng itu bukan lain adalah paman dari Lui Cheng Tian, Tong Chu Palek Tong Buki sama sekali tidak merasa tercengang atau di luar dugaan terhadap berita tersebut, sebab dia sudah menduga kalau kakek itu mempunyai hubungan yang sangat terat sekali dengan keluarga Lui Lantas siapa pula perempuan yang tak suka memakai baju itu. Tentunya kau lebih-lebih tak akan bisa menduga oh yaa dia bukan lain adalah istri Lui Cheng Tian yang lama berita ini memang sedikit di luar dugaan. Setelah ku katakan kalau dia adalah bekas istrinya Lui Cheng Tian, Tentunya kau lantas beranggapan bahwa Lui Cheng Tian telah memberi pensiun kepada istrinya, karena dia hendak mengawini adik perempuanku yang cantik jelita itu bukan kata Tong Kuat. Memangnya bukan Tong Kuat segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Sejak lima tahun berselang, Lui Cheng Tian telah memberi pensiun kepadanya. Waktu itu kami malah sama sekali belum menyinggung soal perkawinan tersebut mengapa Lui Cheng Tian memberi pensiun kepada istrinya itu tanya Buki. Tong Kuat menghela nafas panjang. Jika seorang lelaki hendak memberi pensiun kepada istrinya, tentu saja dia mempunyai banyak alasan yang tak bisa diterangkan kepada orang lain, kalau dia sendiri tidak menerangkan, bagaimana mungkin orang lain bisa mengetahuinya kemudian sambil memicinkan matanya, dia melanjutkan. Tapi aku rasa kau pasti dapat melihatnya sendiri, Lui Hujin yang sudah di pensiun itu bukanlah seorang perempuan yang setia. Bila sampai mengawini perempuan semacam ini sebagai istrinya, jelas itu bukan suatu kemujuran agaknya Buki tak ingin membicarakan terus tentang persoalan ini. Kembali dia bertanya, apakah keinginannya untuk berkunjung ke benteng keluarga Tong adalah untuk pergi mencari Lui Cheng Tian sejak meninggalkan Lui Cheng Tian? Kehidupannya di luar tidak terlalu baik, maka dia ingin ke sana untuk memberi kesulitan kepada Lui Cheng Tian setelah menghela nafas panjang. Dia melanjutkan, semua perempuan di dunia ini adalah sama saja, bila kehidupannya sendiri kurang baik, maka dia pun tak ingin menyaksikan kehidupan orang lain dilewatkan dengan baik. Padahal seandainya dia sudah kawin lagi dengan seorang suami yang berkenan di hatinya, sekalipun Lui Cheng Tian belutut sambil memohon kepadanya, belum tentu dia akan memperdulikan Buki tidak membantah. Perkataan tersebut bukannya sama sekali tak beralasan, sekarang Lui Cheng Tian sudah menjadi menantunya keluarga Tong kami kata Tong keat, dia pun merupakan cucu mantu paling disenangi oleh nenek kami, tentu saja kami tak akan membiarkan orang lain memberi kesulitan baginya setelah berhenti sebentar, lanjutnya lagi dengan hambar, apalagi belakangan ini dia sudah tinggal di dalam benteng keluarga Tong, entah siapapun itu orangnya, jika dia berminat untuk mencari gara-gara di dalam benteng keluarga Tong, maka dia pasti sudah salah mencari tempat itu pun merupakan suatu kenyataan. Nama besar benteng keluarga Tong dari wilayah Szechuan, sudah hamat termasyur dalam dunia persilatan, sekalipun orang yang bermaksud mencari gara-gara itu bisa masuk dalam keadaan hidup, belum tentu ia bisa keluar lagi dalam keadaan hidup pula. Mengapa keempat saudara dari keluarga Lui juga mengikuti dirinya untuk mencari Lui Cheng Tian? Dan sekali lagi Tong Keat memicinkan matanya sambil tersenyum, agaknya bukan suatu pekerjaan yang terlalu menyulitkan bagi seorang perempuan semacam dia, untuk mencari beberapa orang lelaki yang bersedia untuk menjual nyawa baginya, tentu saja Kak sendiri juga bisa memikirkannya sampai ke situ bukan Buki tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Dia seakan-akan terbungkam dalam seribu bahasa. Ia tahu apa yang diucapkan Tong Keat memang tidak bohong, ucapan itu sangat beralasan sekali. Tanpa terasa dia terbayang kembali akan sepasang matanya yang jeli, kulit badannya yang putih bagaikan susu, sepasang pahanya yang langsing tapi kencang. Diam-diam ia bertanya kepada diri sendiri, seandainya dia menyuruh aku untuk melakukan sesuatu, apakah aku pun akan melakukan baginya? Dengan sepasang metu yang hampir dipicinkan semua, Tong Keat sedang memperhatikan dirinya, lalu katanya sambil tersenyum, sekarang apakah Kak sudah bersiap-siap untuk turut aku pulang ke Benteng Keluarga Tong? Benar dalam Benteng Keluarga Tong bulan 4 tanggal 22, udara cerah. Kejadian dia di Benteng Keluarga Tong. Bagaimanapun licik dan berbahayanya dunia persilatan, namun keadilan selalu ada selama seseorang berbakat dan berkemampuan, dia pasti akan ternama. Bila seseorang sudah ternama, maka apapun yang dikehendaki dapat diraihnya dengan mudah, jalan kehidupannya juga akan mengalami perubahan drastis, berubah menjadi mentereng, menjadi cerah dan besar, cuma sayang kehidupan mereka seringkali pendek bagaikan bintang kejora yang lewat di angkasa. Karena mereka semua adalah jago-jago persilatan. Kehidupan orang persilatan pada dasarnya memang tak berakar, bagaikan daun kering yang terhembus angin, bagaikan yang diombang-ambingkan air. Dalam sejarah 300 tahun belakangan ini, entah kenapa banyak enghiong yang bermunculan dalam dunia persilatan dan berapa banyak enghiong yang tenggelam dengan begitu saja. Di antaranya tentu saja ada sementara orang yang kehidupannya kekal dan abadi, mungkin dikarenakan semangat mereka tak pernah mati, meski badan sudah mati semangat tak pernah mati. Mungkin juga dikarenakan mereka sendiri meski sudah mati, tapi anak cucunya masih tetap merupakan suatu himpunan kekuatan yang tak tergoyahkan dalam dunia persilatan, maka nama besar mereka pun tak pernah punah dari dunia. Selama 300 tahun ini, kekuatan yang masih bisa berdiri utuh dalam dunia persilatan tanpa tergoyahkan selain partai Sialin, Butong, Kunlun, Tiamcong dan Hongtong beberapa partai persilatan yang bersejarah cemerlang, masih ada pula beberapa buah keluarga persilatan yang besar. Di antara keluarga-keluarga persilatan ini meski di antaranya karena leluhur mereka mengorbankan diri demi keadilan dan kebenaran dalam dunia persilatan sehingga mendapatkan rasa hormat orang lain terhadap mereka, tapi sebagian besar adalah disebabkan karena mereka sendiri memiliki semacam kemampuan dan kepandaian silat yang luar biasa dan tak terkalahkan, maka mereka tetap bertahan dalam dunia ini tanpa tergoyahkan. Di antaranya ada yang tersohor karena ilmu pertabibannya yakni Tio Kian Kai, ada yang tersohor karena ilmu dalam airnya Tian Hai Tong, ada pula keluarga Lam Kiong yang mempunyai kekayaan luar biasa, ada pula Gau Hao U Fang Keh, keluarga Fang, yang hebat karena ilmu goloknya, juga Pek Kolek Tong yang tersohor karena ilmu senjata apinya. Di antara keluarga-keluarga persilatan kenamaan ini, yang paling besar kekuatannya dan paling tersohor namanya, tentu saja keluarga Tong dari Provinsi Zucuan. Senjata rahasia dari keluarga Tong amat tersohor dalam dunia persilatan, hingga kini belum ada senjata rahasia kedua yang bisa menggantikan kedudukan ini. Semua anak keturunan keluarga Tong yang melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, semuanya merupakan jago-jago yang disedani orang. Benteng keluarga Tong yang berada di bawah bukit di luar kota disia tersebut, setelah melalui pembangunan selama banyak tahun, dari beberapa petak rumah biasa, kini telah berkembang menjadi sebuah kota kecil. Di tempat ini, dari sandang pangan sampai hiburan ada secara komplit, bahkan termasuk juga penguburan atau perkawinan, setiap benda dapat diperoleh di sana, setiap benda bisa didapatkan secara berlimpah, hal mana sedikit banyak mengejutkan juga orang banyak. Yang lebih hebat lagi, rumah makan yang paling tersohor di wilayah Zucuan, toko kain yang paling modern dan toko kelontong yang paling lengkap, semuanya dapat ditemukan dalam benteng keluarga Tong. Semua anak cucu keluarga Tong hampir seluruhnya memiliki kepandayan yang khusus, dengan menggunakan kemampuan sendiri mereka mencari uang lalu dihamburkan kembali di toko-toko tersebut. Semua kekuatan, semua kemampuan, harta kekayaan hanya terbatas boleh beredar di sekitar wilayah itu saja. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, tentu saja benteng keluarga Tong makin lama semakin makmur, makin lama semakin bertambah besar dan megah. Akhirnya Buki sampai juga dibenteng keluarga Tong. Anehnya, ia sama sekali tidak merasa gejolak emosi yang hebat atau perasaan tegang yang luar biasa. Di dunia ini sebetulnya memang ada sejenis manusia yang semenjak dilahirkan sudah cocok untuk berpetualangan, menyerempet bahaya, di hari biasa mungkin gak akan tegang dan gelisah bila menghadapi urusan kecil, tapi bila sudah berjumpa dengan bahaya yang sungguh, mereka sebaliknya malah berubah menjadi tenang. Kebetulan Buki adalah manusia semacam ini. Cuaca amat cerah, bukit berderet nan hijau, bangunan rumah yang berlapis-lapis dan genteng yang berwarna semu hijau tampak memanjang dari kaki bukit sampai tengah bukit sana. Berdiri memandang tempat Buki berdiri sekarang, siapa saja pasti akan terpesona oleh pemandangan alam yang sangat indah itu. Alam yang indah dapat memberikan perasaan megah, mentereng dan puas bagi siapapun yang melihatnya. Itulah benteng keluarga Tong Tong Keat menerangkan. Nadanya penuh dengan rasa bangga dan angkuh. Coba kau lihat, bagaimana dengan tempat ini Buki segera menghela napas panjang. Aaii, betul-betul luar biasa pujinya. Ucapan tersebut benar-benar muncul dari dasar hatinya. Cuma dikala mengucapkan kata-kata itu, dalam hatinya segera timbul perasaan ngeri yang dalam. Sekalipun dia tak pernah menilai rendah musuhnya, tapi kehebatan dari musuhnya terbukti jauh di luar dugaannya semula. Mau tak mau dia menguatirkan keselamatan Tai Hong Tong, bila tidak muncul kemuk jijatan, boleh dibilang mustahil baginya untuk mengalahkan seorang musuh seperti ini, padahal kemuk jijatannya terang sulit bisa dijumpai. Di ujung jalan sana adalah pintu gerbang keluarga Tong, masih bercat biru dan cat itu belum kering. Setiap tahun sebelum sembahyang napjang, kami selalu mengecat kembali pintu gerbang ini Tong Keat menerangkan. Kenapa? Karena di saat sembahyang napjang, kebetulan sekali adalah ulang tahun kakek moyang kami, dia orang tua suka akan keramaian, setiap tahun bila sudah sampai waktunya, kami semua akan mengucapkan selamat panjang umur kepadanya, menggunakan kesempatan itu semua orang pun akan berpesta pora dengan riang gembira. Bukki bisa membayangkan betapa ramainya suasana pada hari itu. Biasanya di hari keramaian seperti ini setiap orang pasti akan mengendorkan kewaspadaannya pada diri sendiri, mereka pasti akan berusaha untuk mencari kesenangan, mencari kenikmatan dan minum-minuman sampai mabuk dan tak dapat dihindari lagi. Asal ada kembang api, ada sandiwara opera, ada arak, tiga macam kesenangan tersebut, pasti pula akan terjadi keteledoran. Bila mereka sampai teledor, itu berarti suatu kesempatan yang sangat baik buat Bukki untuk beraksi. Sekarang, jaraknya dengan perayaan itu masih setengah bulan kata Tong Keat lagi, inginkah kau tinggal di sini sambil ikut menghadiri keramaian tersebut? Bagus sekali, jawab Bukki sambil tertawa. Pintu gerbang terbentang lebar, tidak nampak suasana tegang, tidak nampak suasana serius, tiada pula penjagaan yang dilakukan dengan sangat ketat. Setelah memasuki pintu gerbang, maka mereka menelusuri sebuah jalan raya beralahkan batu hijau yang rapi dan bersih, setiap batu hijau tersebut seakan-akan disikat sampai berkilat seperti cermin. Di kedua belah sisi jalan terdapat beraneka ragam toko dan warung, bangunannya rapi dan mentereng, barang jualannya komplit dan selalu kelihatan penuh. Sambil tersenyum Tong Keat berkata, orang lain selalu mengira benteng keluarga Tong adalah suatu gua naga gua harimau, padahal kami sangat bergembira menerima kunjungan orang lain, siapa saja boleh datang kemari dan siapa saja akan kami sambut dengan senang hati. Sungguh Tong Keat segera memicinkan matanya sambil tertawa, katanya, kau juga seharusnya dapat melihat tempat ini adalah suatu tempat yang gampang untuk menghamburkan uang, bila ada orang yang menghamburkan uang di sini, kami baru ada untung untuk dipakai, setiap orang tentu akan menyambut kedatangan orang-orang yang bisa mendatangkan keuntungan baginya seandainya di samping menghamburkan uang. Mereka juga ingin melakukan perbuatan yang lain hal itu tergantung pada perbuatan apakah yang hendak dia lakukan seandainya datang untuk mencari gara-gara. Tempat kami pun tersedia toko penjual peti mati, bukan saja barangnya murah, kadangkala bahkan gratis tanpa dibayar setelah tertawa, kembali katanya, tapi selain peti mati, setiap barang yang dijual warung-warung di sini tidak murah harganya, kadangkala kami sendiri pun kena digorok harganya oleh mereka. Buki dapat melihat satu hal, setiap barang yang dijual di warung-warung tersebut, hampir seluruhnya adalah barang-barang yang berkualitas tinggi. Para pemilik dan pelayan toko semuanya menyambut di luar pintu dengan senyuman di kulum apalagi ketika melihat kedatangan tongkat dari kejauhan, mereka menyapa bahkan menunjukkan sikap yang hangat, ramah dan kegembiraannya yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Buki segera tersenyum, katanya, aku lihat setiap orang yang berada di sini seakan-akan pada suka dengan mutong keat menghela nafas panjang. Aai, kau keluruh kalau berkata demikian gumamnya. Sengaja dia merendahkan suaranya lalu berbisik. Mereka bukan suka dengan diriku, mereka hanya suka dengan uang dalam kocekku, Bila kau menginginkan seseorang mempersembahkan seluruh isi koceknya kepadamu, maka kau harus menunjukkan dulu sikap gembira dan senangnya kepada orang itu tampaknya dia mempunyai hubungan yang cukup baik dengan semua orang di situ. Toko yang paling bagus, paling mentereng dan paling anggun di antara deretan toko itu adalah toko penjual benda antik serta bedak dan gincu, padahal kekatnya jauh lebih besar daripada teosik kei di ibu kota. Dua buah tandu besar berhenti di luar pintu yang terdiri dari enam buah itu, seorang lelaki muda yang sangat tampan dan memakai topi kecil berwarna hijau dengan menggunakan dialek yang halus sedang menyapa ke arah tongkoat. Agaknya dialek yang paling sering digunakan di tempat ini adalah dialek ibu kota yang halus, terutama sekali pelayan-pelayan toko, hampir tak pernah terdengar dialek dari wilayah secuhan sendiri, padahal kekatnya berjalan-jalan di sepanjang jalan raya tersebut, bagaikan sedang berjalan-jalan di ibu kota. Tongkoat memandang sekejap ke arah kedua buah tandu itu, kemudian katanya, apakah Semkoh Sesei sedang melariskan daganganmu pemuda tampan itu segera tertawa paksa, sahutnya. Semkoh Nainai, nyonya muda ketiga, tak pernah melupakan kami, tidak seperti kau, dalam setahun belum tentu melariskan dagangan kami satu kali tongkoat segera tertawa. Aku toh belum kawin, buat apa membeli pupur dan gincu? Untuk membedaki pantat? Tiba-tiba dari dalam toko terdengar seseorang berseru. Siapa yang sedang berbicara di luar? Kenapa mulutnya tidak bersih? Cepat suruh orang untuk mencuci bersih mulutnya yang kotor itu suaranya lemah lembut dan merdu sekali seperti bunga teratai yang masih segar saja. Tongkoat segera menjulurkan hidahnya dan tertawa getir, buru-buru serunya, aduh celaka, rupanya kali ini aku sudah mencari gara-gara dengan sarang lebah. Kali ini ia benar-benar merendahkan suaranya, karena ia benar-benar tak berani mengusikoh Nainai tersebut. Dari dalam toko bedak muncul dua orang nyonya cantik yang bergaun panjang sekali. Perayawakan tubuh mereka cukup tinggi dan semampai, gaun yang dipakai sangat serasi, kalau berjalan juga lemah gemulai, di tengah kegenitan terbawa kegagahan, di tengah kelembutan terbawa kegenitan. Yang berjalan di paling depan itu berusia agak tua, kulit badannya putih bersih, matanya berbentuk bulat telur dan tampak beberapa titik burik di atas pipinya yang halus, sepasang matanya yang jeli dan bersinar tajam itu kelihatan bening dan sangat menarik sekali. Ketika Tongkoat menjumpai kemunculannya, ternyata dengan sikap yang menghormat sekali dia membungkukan badan sambil menjurah, kemudian sambil tertawa paksa katanya, koh nai-nai baik-baik kah kau dengan senyum tak senyum koh nai-nai tersebut memandang ke arahnya, lalu menjawab, aku masih mengira siapa yang datang, ternyata adalah kau. Hei, sedari kapan kau belajar menggosokkan pupur di atas pantatmu itu orangnya seperti juga dengan suaranya kedengaran merdu merayu, sedikit pun tidak memberi kesempatan kepada orang lain. Perempuan yang lain itu segera tertawa cekikikan. Hai, 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 hii, hii, seandainya tuakuan betul, betul memakai pupur untuk menggosok, menggosok tempat itu, hai hai, hai, melihat itunya segede gajah, wah, tiga kati pupur wangi pun belum tentu cukup untuk membedaki rata itunya, suara tertawa perempuan ini bagaikan bunyi keleningan, sepasang matanya juga seperti keleningan, Metul bulat, besar lagi Tapi begitu dia mulai tertawa Matanya yang besar itu segera berubah menjadi sipit Seperti sebuah garis, garis yang berliuk-liuk Cukup untuk membelenggu lelaki manapun juga Selama berada di hadapan mereka Tongkoat berubah menjadi alim sekali Bukan cuma alim, malah kelihatan ketolol-tololan Dia selalu tertawa kebodoh-bodohan Kecuali tertawa kebodoh-bodohan Tak sepatah katapun yang diucapkan Buki juga tertawa Dia tak pernah menyangka kalau dalam benteng keluarga Tong Masih terdapat perempuan yang begitu menarik dan begitu menawan hati Walaupun perempuan bermata segede keleningan ini masih kecil usianya Sesungguhnya juga tidak terlampau kecil Kelihatannya mirip sekali dengan seorang nona cilik Seorang nona cilik yang setiap orang merasa ingin menciumnya bila bertemu dengannya Koh Nai Nai itu lebih menarik lagi Walaupun dia tak bisa dibilang terlalu cantik Tapi ia periang, segar cemerlang, bagaikan sebiji buah periang baru dipetik dari atas pohon Lagi pula mereka pun pandai sekali melihat gelagat Mereka sama sekali tidak memberikan suatu kejelekan buat Tongkoat Dengan cepat kedua orang itu sudah naik ke dalam tandunya Tandu itu pun dengan cepat digotong pergi Menanti tandu-tandu itu sudah jauh dari pandangan mata Tongkoat baru menghembuskan nafas lega Kemudian sambil menghela nafas katanya Tahukah kau, siapakah Koh Nai Nai itu tidak tahu Dia adalah musuh tandinganku Kau takut kepadanya bukan cuma takut saja Orang yang tidak takut kepadanya dalam benteng keluarga Tong ini Boleh dibilang cuma beberapa gelintir manusia saja Ia kelihatannya tidak begitu menekutkan Mengapa kalian jari kepadanya? Dia adalah salah seorang yang paling disukai oleh nenek moyang kami Meski usianya tidak besar tapi tingkatannya sangat besar Kalau dihitung-hitung dia masih terhitung Namun bibiku ditambah lagi adatnya yang suka mencampuri urusan orang I... persoalan apa saja dia tentu mencampuri Siapapun orangnya dia tentu merasa tak senang Bila ada orang berani mengusiknya Nenek moyang kami akan marah-marah sesudah menghela nafas panjang Katanya lagi sambil tertawa getir Coba bayangkan sendiri Menakutkan tidak manusia semacam itu Menakutkan sekali jawab Buki Untung saja dia toh akan kawin juga siapa yang berani kawin dengan manusia yang begitu menakutkan itu sebenarnya sih tak ada yang mau Tapi akhirnya toh ada seorang juga yang mau siapa aku tak boleh bilang cuaca hari ini sungguh nyaman kata Buki kemudian Hei, kita toh sedang membicarakan koh nainai kami yang hendak kawin Kenapa secara tiba-tiba kau bicarakan soal cuaca ya? Karena soal koh nainai mu yang akan kawin itu tak bisa dibicarakan lagi kau ingin tahu ya? Aku ingin tahu kalau memang begitu kau harus memaksa kepadaku untuk mengatakannya keluar bagaimana caranya memaksa bila kau memperingatkan kepadaku Bila tidak ku katakan maka kau tak akan bersahabat denganku, maka pasti akan ku katakan baik Kalau tidak kau katakan maka aku tak akan bersahabat dengan dirimu akan ku katakan Siapakah yang berani mengawininya sangkoanjin, 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 sangkoanjin Buki telah menaksir nama itu di dalam hatinya, menggunakan pisau yang dinamakan dendam kesumat untuk mengukirnya Sambil mengukir sambil melelahkan air metu dan sambil mengucurkan darah Tapi sekarang, ketika ia mendengar nama tersebut, ternyata sama sekali tiada reaksi apa-apa darinya Siapapun itu orangnya tak akan bisa menarik kesimpulan dari mimik wajahnya kalau dia dan sangkoanjin mempunyai hubungan yang akrab Tahukah kau tentang manusia yang bernama sangkoanjin itu tanya tongkoat Aku tahu kau benar-benar tahu dia adalah salah seorang di antara tiga pentoalan Tai Hong Tong Ia telah membunuh sahabatnya yang paling akrab Tio Kian Kemudian menggunakan batok kelapa Tio Kian sebagai hadiah untuk musuh bebu yutan Tai Hong Tong Tong Lui Cheng Tian ternyata ia tertawa lebar, kemudian melanjutkan Sekalipun aku sangat jarang melakukan perjalanan dalam dunia persilatan Tapi peristiwa ini pernah ku dengar dari cerita orang kau pernah mendengarnya dari siapa Tong Giok yang menceritakan hal ini kepada aku Tong kuat segera menghela nafas panjang Aai, sekarang aku baru tahu, Tong Giok benar-benar baik sekali kepadamu Bahkan kejadian semacam ini pun mau dia ceritakan kepadamu Sekarang pun aku baru tahu kau memang benar-benar baik sekali kepadaku Ternyata kejadian semacam ini pun mau menceritakannya kepada diriku Tong kuat segera tertawa Buki juga tertawa Tahukah kau di dalam benteng keluarga Tong, selain dia masih ada seorang siowkoh nai-nai lagi tanya Tong kuat Tidak tahu siowkoh nai-nai itu pun sama saja suka mencampuri urusan orang Dia juga merupakan seorang musuh tandinganku Mengapa kau takut kepadanya sebab dia adalah adik perempuanku Seorang kakak takut dengan adiknya Kejadian ini bukan suatu kejadian yang aneh Memang banyak kakak yang takut dengan adiknya Tentu saja hal ini bukan dikarenakan adiknya benar-benar menakutkan Melainkan karena adiknya itu binal dan sukar dikendalikan Untung saja adikku ini pun sudah kawin dengan orang ujar Tong kuat lebih jauh Kawin dengan siapa Lui Cheng Tian? Lui Cheng Tian adalah musuh bebu yutannya Tai Hong Tong Lui Cheng Tian adalah majikannya Pak Lek Tong Dendam kesumat antara Sang Kuan Jain dengan Buki adalah dendam yang lebih dalam daripada Samudera Sekarang, walaupun Buki belum bertemu dengan mereka Tapi tanpa disengaja telah bertemu dengan istri-istri mereka Ternyata ia merasa bahwa mereka amat cantik dan menarik hati Sikap mereka terhadap dirinya ternyata aneh sekali Kedua orang itu menatapnya beberapa kejap Kemudian saling berpandangan pula dengan suatu sinar mata yang sangat aneh Akan tetapi mereka sama sekali tidak bertanya kepada Tong kuat siapakah orang itu Apakah mereka sudah mengetahui dengan jelas tentang dirinya? Sesaat sebelum pergi, adik Tong kuat bahkan masih sempat memandang ke arahnya sambil tertawa Sepasang mata besarnya yang indah kembali berubah menjadi sebuah garis yang berliuk-liuk Seakan-akan hendak membelenggu hatinya Gadis yang begitu muda, dengan sepasang metu yang besar dan jeli Sesungguhnya tidak cocok buat Lui Cheng Tian Sebab bagaimanapun juga Lui Cheng Tian sudah tua Dalam Tai Hong Tong tentu saja terdapat pula bahan data mengenai Lui Cheng Tian Seingat Buki, tahun ini agaknya dia telah berusia 58, 9 tahunan Ia bisa mengawini seorang istri muda yang cantik dan menarik Semacam ini sebetulnya merupakan kemujuran baginya atau bukan? Tanpa terasa Buki teringat kembali akan Michi Mendadak ia teringat kembali akan banyak urusan Baru saja dia akan memecahkan persoalan itu satu demi satu Mendadak ia mendengar suara bunyi keleningan yang sangat memekikan telinga Ketika ia mendongakan kepalanya, maka terlihat serombongan burung merpati Langit nan biru, burung merpati yang putih dengan keleningan berwarna emas yang menyilaukan mata Setiap ekor burung-burung merpati itu semuanya memakai keleningan emas Serombongan burung merpati sedang terbang di angkasa nan biru dan terbang menuju ke tengah pukit Suasana di atas jalan raya mendadak terjadi kegaduhan Setiap orang berlarian keluar dari dalam toko dan memandang rombongan burung merpati itu sambil bersorak-sorai Toa sawya menang, toa sawya telah menang lagi setiap orang sedang tertawa Tong keat juga tertawa, cuma tertawanya tidak seri yang orang-orang yang lain Agaknya buki telah menaruh perhatian ke situ Segera dia bertanya dengan cepat Yang dinamakan toa sawya itu sebetulnya toa sawya yang mana tentu saja toa sawya dari keluarga tong Tong aku adanya kalau dia adalah toa sawya, maka bagaimana dengan kau aku adalah toa kuan Kalian adalah saudara sekandung ahm di antara kalian berdua Sebetulnya siapa yang lebih besar entahlah ha-ah Masa sampai kau sendiri pun tidak tahu sebab ibuku mengatakan akulah yang lahir terlebih dahulu Tapi ibunya mengatakan dia yang lahir lebih dulu Sebenarnya siapa yang lahir lebih duluan tak akan seorang manusia pun yang tahu Tapi siapapun enggan menjadi loji Maka dalam keluarga tong pun terdapat seorang toa sawya dan seorang toa kuan Setelah memicinkan matanya dan tertawa Dia melanjutkan, kalau ayahmu juga mempunyai beberapa orang istri Kau akan tahu dengan sangat jelas sesungguhnya apa yang telah terjadi di balik senyumannya itu Seolah-olah terdapat sebatang jarum Sebatang jarum yang tajam sekali Buki tidak bertanya lagi Ia sudah menyaksikan hubungan yang serba bertentangan dan retak di antara mereka berdua Dan penemuan itu sudah membuatnya merasa puas sekali Burung merpati telah terbang kembali Itu menandakan kalau ia berhasil menang lagi dalam pertandingan kali ini Ini kata tong kuat, secara beruntun berhasil menang empat kali dan mengalahkan empat orang jago pedang kenamaan dari dunia persilatan Sesungguhnya kejadian ini memang patut digirangkan, patut dirayakan empat orang jago pedang kenamaan dari dunia persilatan Siapa-siapa saja kah mereka Pokoknya ilmu pedang mereka sangat lihai Namanya juga amat tersohor dalam dunia persilatan Kalau tidak juga tak akan sampai Itu asal ya dari keluarga tong turun tangan sendiri ada dendam sakit hati kehantara dia dengan keempat orang itu tidak ada Lantas kenapa ia pergi mencari mereka karena dia ingin agar orang lain tahu Anak cucu keluarga tong belum tentu harus mengandalkan senjata rahasia untuk meraih kemenangan Senjata apakah yang dia pergunakan untuk meraih kemenangan itu dengan pedang setelah berhenti sebentar Dengan hambar dia melanjutkan, hanya menggunakan pedang untuk mengalahkan jago pedang Kenamaan baru bisa memperlihatkan kelihayaan atau asal ya keluarga tong yang sesungguhnya Nihai kah ilmu pedang yang dimiliknya tong koa tertawa Kau juga menggunakan pedang, katanya, tunggu saja sampai dia pulang Kemungkinan besar dia pun akan mencarimu untuk beradu ilmu pedang Waktu itu kau baru akan tahu sampai di manakah taraf kehebatan ilmu pedang yang dimiliknya itu Buki juga tertawa, katanya, aaai, kelihatannya Jalan yang terbaik bagiku adalah tidak tahu untuk selamanya baru saja burung-burung merpati itu terbang di angkasa Sao peo teman tong koak yang ganteng dan gagah itu sudah menampakkan batang hidungnya di sana Ia sudah balik ke benteng keluarga tong lebih dahulu Sudah jelas pulang sambil mengawal peti mati yang berisikan tong giyok serta mici itu Dengan langkah lebar dia berjalan mendekat, wajahnya tampak giruang dan penuh bersemangat Seakan-akan sedang menghadapi suatu kejadian besar yang pantas untuk dirayakan Dari tempat kejauhan, ia sudah mulai berteriak-teriak dengan suaranya yang lantang Kionghi, Kionghi, kejadian ini sungguh merupakan suatu peristiwa besar yang patut diberi salam Pantas diberi ucapan selamat tong koat melirik sekejap ke arahnya dengan ujung mati yang tajam Lalu katanya, kemenangan yang berhasil diraih toa saw ya dari keluarga tong Apapula sangkut pautnya dengan dirinya sama sekali tak ada sangkut pautnya Lantas apa yang kau girangkan tegur tong koat dingin Aku sedang merasa gembira bagi sam saw ya dari keluarga tong Sam saw ya dari keluarga tong adalah tong giyok Luka yang dideritanya telah berhasil disembuhkan nenek moyang Sekarang ia sudah dapat bangun untuk minum jinsom Seorang teman tong giyok sudah dapat minum kuah jinsom Bila seseorang sudah dapat minum kuah jinsom sendiri Tentu saja dia pun bisa juga membicarakan persoalan Bila banyak persoalan telah dia katakan Maka selembar nyawa buki sudah pasti akan melayang Tapi buki sama sekali tidak merasa terkejut Atau panik atau gugup Peluh dingin pun tak mengucur keluar Ternyata dia sama sekali tidak memberikan reaksi apa-apa Seakan-akan kejadian ini tak ada hubungan dengannya Tong koat kembali melirik ke arahnya dengan ekor matanya yang tajam Tiba-tiba ia berkata Tong giyok adalah sahabat karibmu Benar sesudah tahu kalau sahabat karibmu semibuh dari lukanya Mengapa kau tidak nampak gembira Barang sedikit pun juga aku merasa gembira sekali baginya Tapi kenapa tidak kulihat tanda-tanda di atas wajahmu itu Sebab, aku pun sama seperti kau Bagaimanapun gembiranya dalam hati atau bagaimanapun takutnya Orang lain tak akan bisa melihatnya dengan begitu saja Sekalipun hatimu merasa takutnya setengah mati Wajahmu tetap tertawa Sekalipun aku tertawa dengan riang gembira Belum tentu hatimu merasa amat kegembira Tepat sekali Tong koat segera tertawa Tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Aku paling suka dengan manusia semacam ini Di kemudian hari kita pasti akan menjadi sahabat karib Belum pasti tukas buki Kenapa sebab aku pun seperti kau Dikala bibirku mengatakan Pasti, belum tentu hatiku Sungguh-sungguh berpikir demikian Di mulut tak mengatakan Belum pasti mungkin kau telah menganggap diriku Sebagai teman karib Belum pasti sekali lagi Tong koat tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Sungguh tak kusangka Kecuali aku di dunia ini Ternyata masih terdapat manusia Semacam kau buki tidak tertawa Ada sementara orang harus memegang peranan Seseorang yang selalu tertawa Setiap waktu setiap saat harus tertawa Tapi ada juga yang harus memegang peranan Tidak terlalu sering tertawa Menunggu tong koat telah selesai tertawa Pelan, pelan buki bertanya Sekarang, apakah kau sudah dapat membawaku Menjumpai tong giyok dari balik sinar metle Tong koat yang penuh senyuman Segera memancar sinar yang lebih tajam Daripada semilu Katanya kemudian Inkinkah kau pergi menjumpainya Buki tidak menjawab Sebaliknya bertanya Bila ia tahu aku telah datang Mungkinkah ia akan menyuruh kalian Membawaku untuk menjumpainya Dia pasti ingin sekali bertemu denganmu Tong koat harus mengakui akan hal itu Maka dari itu Sekalipun aku benar-benar Tak ingin berjumpa dengannya Mau tak mau juga harus pergi menjumpainya Ya, tetap sekali tiba-tiba ia tertawa lagi Tambahnya, padahal orang yang menunggu untuk berjumpa dengan dirimu Bukan hanya satu orang saja Selain dia masih ada siapa lagi Masih ada seorang teman Seorang teman yang sangat baik Teman siapa temanku? Kalau memang temanmu Kenapa ingin berjumpa denganku? Sebab dia kenal denganmu Dari balik matanya terpancar Sinar mati yang tajam seperti jarum Sambil menatap bukit tajam-tajam Sepatah demi sepatah terusnya Walaupun kau tidak kenal dengannya Justru dia kenal dengan dirimu Jalan raya itu panjang sekali Di ujung sana merupakan sebuah ruang pemujaan yang anggun dan mentereng Di belakang ruang pemujaan merupakan sebuah hutan yang rindang dan hijau Dari balik dedaunan yang rimbun Kelihatan ujung dinding sebuah bangunan Mereka semua sedang menantikan kedatanganmu di sana Kata Tong Keat lagi Yang dimaksudkan mereka adalah Tong Giok Dengan temanmu itu benar dari awal sampai sekarang Dia tak pernah menanyakan asal-usul buki Bahkan menyinggung soal itu pun tak pernah Mungkinkah hal ini disebabkan temannya itu telah membeber asal-usul buki kepadanya Maka sekarang dia merasakan tiada suatu kepentingan untuk ditanyakan kembali Paras mukanya tak pernah berubah Dia selalu tertawa Karena dia tidak boleh menimbulkan kewaspadaan buki Sebab itu pula dia baru akan mengikutinya datang ke sana Datang untuk menghantar kematiannya Siapakah temannya itu? Apakah dia benar-benar mengetahui asal-usul buki? Sekarang, semua persoalan sudah tidak terlalu penting lagi Sebab Tong Giok telah bangkit kembali dari kematiannya Tentu saja Tong Giok mengetahui siapakah buki itu Sekarang, buki seharusnya juga tahu Asal dia melangkah masuk ke dalam bangunan loteng itu Maka dia akan mati di situ Mati dalam keadaan mengenaskan Dia seharusnya cepat-cepat mengambil tindakan untuk melarikan diri dari sana Entah sekarang apakah dia masih punya kesempatan untuk kabur atau tidak Paling tidak dia harus mencobanya dulu Sebab, bagaimanapun juga berbuat demikian Masih ada kesempatan untuk meloloskan diri Tapi ia tidak kabur Bahkan paras mukanya sama sekali tidak berubah Dia seakan-akan merasa rela untuk mati di situ Hutan yang hijau dan rimbon dengan sebuah bangunan loteng kecil yang tenang dan anggun Musim semi pun sedang menjelang tiba Baik seorang dapat mati di tempat yang begini indahnya Dalam musim yang begini cerahnya Siapapun akan menganggap bahwa kematiannya itu tidak sia-sia belaka Di bawah bangunan loteng tampak aneka warna bunga Ada bunga yang masih kuncuk Ada pula yang telah mekar Pintu gerbang di bawah bangunan loteng itu tertutup rapat Tongkua telah mengulurkan tangannya Entah hendak mengetuk pintu Entah hendak mendorong pintu Tiba-tiba dia membalikan badannya memandang wajah Buki Kemudian katanya Aku sangat mengagumi dirimu Oya kau berani mengikuti aku datang kemari Aku benar-benar merasa kagum sekali kepada mu Oya karena aku tahu kau sudah pasti bukan sahabat Tonggiok Paras muka Buki sama sekali tidak berubah Ia masih tenang-tenang saja Kembali Tongkua berkata Aku adalah saudara sekandung dari Tonggiok Sejak kecil dia bergaul bersamaku Aku jauh lebih memahami wataknya daripada orang lain Bila mana perlu Sekalipun dia menjual diriku untuk daging bakpoap pun Tak akan dia lakukan dengan kening berkerut Dan aku pun tak akan merasa heran setelah tertawa Terusnya bayangkan saja Manusia semacam dia itu mana mungkin bisa punya teman Bagaimana mungkin juga kau bisa menjadi temannya Buki Masih tetap tenang-tenang saja tanpa mengalami suatu perubahan apapun Cuma tanyanya hambar Kalau aku bukan temannya lantas aku adalah apanya Kalau bukan teman sudah barang tentu musuh Oh ya musuh pun ada beraneka ragam Yang paling mengemaskan adalah matemata menurut kau Aku adalah musuh yang bagaimana tanya Buki lagi dengan tenang Kau adalah musuh dari jenis yang paling mengemaskan itu Sesudah menghela nafas Terusnya seorang matemata Ternyata berani datang kemari Mau tak mau aku harus merasa kagum kepadamu Padahal itu pun tak perlu masuk dikagumi Ternyata berani